Selamat datang di Prodi Manajemen Unjani, Yogyakarta. Prodi Manajemen mempunyai visi menjadi program studi yang unggul dan terdepan dalam pendidikan manajemen berbasis kewirausahaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi pada tahun 2037 serta mewarisi nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Jani. Prodi Manajemen melaksanakan pembelajaran dengan metode Student-Centered Learning atau SCL yang membantu mahasiswa untuk memahami materi secara aktif dengan diskusi kelompok, dengan studi kasus, dengan pembelajaran lapangan, simulasi pembelajaran kolaboratif, dan pembelajaran lainnya. Prodi Manajemen mempunyai keunggulan di bidang kewirausahaan dan teknologi informasi yang mendukung lulusan Prodi Manajemen untuk bersaing dan menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Lulusan Prodi Manajemen ada tiga, yaitu pertama adalah manajer, kemudian pirausaha, dan juga peneliti yang bisa bekerja di berbagai macam bidang yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Berwani Ewa Sisi, Tua Prodi Manajemen Unjani Yogyakarta, akan memaparkan mengenai pembelajaran semester dasar tahun Akademik 2020. Yang pertama adalah visi-visi Prodi Manajemen. Misi Prodi Manajemen Unjani Yogyakarta adalah menjadi program studi yang unggul dan berdepan dalam pendidikan manajemen berbasis kewirausahaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi pada tahun 2037 serta mewarisi nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Jani. Kemudian, misi Prodi Manajemen ini ada enam. Yang pertama adalah melaksanakan pendidikan ilmu manajemen yang bermutu berbasis kewirausahaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan responsif terhadap kemajuan ilmu dan teknologi. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penelitian yang unggul di bidang manajemen dan menghasilkan produk-produk yang inovatif. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang manajemen yang berdaya guna dan berhasil guna. Yang keempat, melakukan kerjasama yang berkelanjutan dengan stakeholder khususnya yang mendukung pengembangan ilmu manajemen untuk mewujudkan daya saing global. Yang kelima, menyelenggarakan dan mengembangkan manajemen yang baik dan mandiri atau good department governance. Kemudian, mendalami dan mengembangkan nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Jani untuk diterapkan oleh sivitas akademika dan pendukungnya. Pembelajaran pada semester dasar pun akademik 2020-2021 sesuai dengan SCEP 001, garis miring PES, garis miring 8, garis miring 2020. Untuk mahasiswa baru, angkatan 2020, pembelajaran semester 1 akan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2020. Selama tujuh minggu pertama, mahasiswa akan melaksanakan kuliah yang dilanjutkan dengan ujian tengah semester pada tanggal 30 November sampai tanggal 5 Desember 2020. Kemudian, perkuliahan pada minggu ke-8 sampai ke-14 akan dimulai pada tanggal 7 Desember 2020. Dan kemudian, akan ada ujian akhir yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 13 Februari 2020. Untuk pembelajaran semester 1, ada 8 mata kuliah yang akan diampu oleh dosen-dosen Rodi Manajemen Penjalan Yogyakarta dan dosen-dosen mata kuliah umum. Yang pertama adalah pendidikan Pancasila yang akan diampu oleh Bapak Danam Rasetio. Kemudian, yang kedua, Bahasa Inggris yang akan diampu oleh Ibu Anita Wijayanti. Kemudian, pendidikan agama. Ini akan terbagi menjadi pendidikan agama Islam yang akan diampu oleh Bapak Muhammad Sultan Sayuri. Kemudian, pendidikan agama Kristen yang akan diampu oleh Bapak Nur Hadi. Pendidikan agama Katolik yang akan diampu oleh Bapak Agung Widodo. Kemudian, masa kuliah matematika ekonomi akan diampu oleh Ibu Megawati Syahril. Pengantar bisnis akan diampu oleh Ibu Krishna Mutiara Wati. Pengantar ekonomi mikro akan diampu oleh saya sendiri. Akunasi pengantar satu akan diampu oleh Bapak David Sulis Tiantoro. Dan pendidikan karakter akan diampu oleh Ibu Arini Yuti Jayanti. Kemudian, dalam pembelajaran di berguruan tinggi, setiap pembelajaran akan dihitung dengan sistem SKS atau setatuan kredit semester. Di beban belajarnya akan dihitung per SKS. Nah, dalam semester satu, ini ada 20 SKS yang terbagi menjadi 2 SKS dan 3 SKS. Semesternya merupakan satu waktu kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu. Jadi, ada 14 minggu pembelajaran yang berada dalam 7 minggu pertama, kemudian UTS, kemudian 7 minggu kedua, dan kemudian ada UAS. Dan pada tahun 2020-2021, ini terdiri dari 2 semester, yaitu semester gasel dan semester genap. Dan di antara semester genap dan semester gasel, akan ada semester antara. Dalam pembelajaran, satu SKS itu sama dengan 50 klit tatang buka per minggu per semester, tambah penugasan terstruktur atau tugas-tugas dari dosen, 50 menit per minggu per semester, dan tugas mandiri, 60 menit per minggu per semester. Nah, di dalam pembelajaran di Belongi Meritemen, ini karena ada 14 minggu, maka 2 SKS akan dibagi menjadi satu pertemuan per minggu. Dengan, satu pertemuan itu sama dengan tata buka 100 menit, ditambah penugasan terstruktur 100 menit, ditambah penugasan mandiri 120 menit. Sedangkan, untuk pembelajaran dengan bobot 3 SKS, maka dalam satu minggu akan ada dua kali pertemuan, ataupun nanti akan ada satu kali pertemuan juga. Dengan, tetang buka 100 menit, ditambah penugasan terstruktur 100 menit, ditambah penugasan mandiri. saat terstruktur. Pembelajaran Diplomian Management menggunakan metode Student Center Learning, yang mana adalah proses belajar mengajar yang berpusat pada mahasiswa. Pada prinsipnya, Student Center Learning ini bertemu pada pembelajaran aktif daripada pembelajaran pasif. Kemudian, menekankan pada deep learning dan pemahaman. Prinsip SEL selanjutnya adalah meningkatkan tanggung jawaban akuntabilitas daerah mahasiswa, meningkatkan rasa otonomi mahasiswa, interdependensi antara mahasiswa dan dosen, adanya saling menghormati antara mahasiswa dan dosen, dan proses reflektif pada mahasiswa dan dosen. Kemudian, pada pertemuan pertama setiap mati kuliah, dosen akan membuat kesepakatan dengan mahasiswa yang berupa aturan-aturan selama mata kuliah dan juga ada kontrak belajar yang memuat rencana penilaian, baik penilaian proses maupun penilaian hasil. Penilaian proses terdiri dari 60 persen, yaitu tugas, kuis, presentasi, makalah, diskusi, presensi, sikap, dan lain-lain. Tendangan penilaian hasil terdiri dari ujian semester 20 persen dan ujian akhir semester 20 persen. Kemudian, untuk waktu tetap buka, untuk ujian, untuk matak mulai teori, ini sesuai yang saya beritahu tadi adalah 2 kali 50 menit atau 100 menit setiap kali pertemuan. Sedangkan, untuk tetap buka praktikumnya yang nanti akan dimulai pada semester 3, pada setiap pertemuan digasbalkan 170 menit. Pembelajaran teori 2 SKS ini terdiri dari 14 kali pertemuan yang akan terbagi menjadi 14 minggu dan pelajaran teori 3 SKS akan terdiri dari 21 kali pertemuan yang akan terbagi di dalam 14 minggu. Jadi, kalau untuk 2 SKS ini setiap minggu 1 kali pertemuan dan untuk 3 SKS ini bisa 2 kali, bisa 1 kali pertemuan. Kemudian, untuk pembelajaran praktikum, 1 SKS ini terdiri dari 14 kali pertemuan. Jadi, jika praktikum yang ada terdiri dari 2 SKS maka dalam waktu semester akan ada 28 kali pertemuan. Tapi, kalau praktikumnya hanya 1 SKS maka hanya akan ada 14 kali pertemuan. Kemudian, aturan untuk presensi kehadiran mahasiswa, mahasiswa ini wajib hadir 75 persen, minimal 75 persen dari keceleruan tatap muka. Dari jumlah total tatap muka, calnya 14 kali pertemuan tatap muka maka maksimal tidak hadir adalah 3 kali pertemuan. dan jika tatap muka ada 21 kali pertemuan maka maksimal tidak hadir adalah 5 kali semua. Kemudian, presensi kehadiran yang ada di e-learning ini bisa diisi oleh mahasiswa maupun oleh dosen. Nah, jadi, mahasiswa bisa mengklik sendiri presensi yang ada ataupun jika misalnya mahasiswa tidak bisa mengakses e-learning karena misalnya tidak bisa terkoneksi dengan internet maka dosen juga bisa untuk mengisi presensi mahasiswa. Kemudian, aturan untuk presensi mahasiswa akan dianggap hadir jika melakukan presensi kehadiran pada 15 menit pertama pada jadwal yang telah diuntukkan jadi jika belajaran dimulai pada pukul 0800 maka mahasiswa akan dianggap hadir pada pukul 0800 sampai 0815 setelah melebihi 0815 mahasiswa akan dianggap tidak hadir jika mahasiswa mengalami kesulitan dan ases e-learning atau sulitan dalam ases presensi perkuliahan mengumpulkan tugas maka mahasiswa wajib menghubungi dosen pengampu jadi jangan sampai karena tidak bisa menghasis e-learning maka kehilangan poin untuk kehadiran jadi tetap wajib menghubungi dosen pengampu kemudian mahasiswa yang tidak hadir di perkuliahan itu jadi aduk hadir jika yang pertama akib dan harus kawat inap dibuktikan dengan jurat keterangan dokter kemudian mendapat penelusian dari prodi dari fakultas atau universitas yang dibuktikan dengan jurat izin atau rekomendasi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kemudian yang ketiga ada keluarga inti ayah atau ibu atau saudara yang meninggal dunia yang dibuktikan dengan jurat keterangan kematian ujian yang ada di prodi management ada dua dalam satu semester yang pertama adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester dalam ujian tengah semester maupun ujian akhir semester ini tidak akan ada ujian kesulan karena itu jika tidak bisa hadir diharapkan ini hanya tiga alasan yang saya beritahu pada sebelumnya ada sakit dan harus di oknama atau rawat inak dan ada surat keterangan dokternya izin karena mendapat penugasan dari prodi atau dari fakultas atau dari universitas yang dibuktikan dengan surat izin atau surat tugas dari fakultas atau dari prodi dari universitas yang ketiga ada anggota keluarga yang meninggal yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian jika mahaifah tidak bisa hadir pada utasian kuas karena alasan sah seperti ini maka diharapkan untuk menghubungi dosen pengampu dan juga keprodi sehingga keprodi bisa menghubungi dosen pengampu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan mahaifah untuk mengganti ujian tersebut bisa dibujudkan dalam ujian mandiri ataupun dalam tugas nah tetapi jika mahaifah tidak bisa hadir karena tiga alasan tersebut maka akan dianggap tidak mengikuti UTS dan uas sehingga nilai UTS dan uas nya 0 sehingga nilai akhirnya hanya akan hitung dari komponen lain yang sesuai dengan kesepakatan di kontrak belajar kemudian dalam penilaian diplodim management ini ada 11 macam penilaian jadi ini nilai akhirnya yang akan diterima mahasiswa di akhir semesta nanti yang akan diterima adalah nilai buruk jadi dari A B C sampai E robot yang paling kecil adalah nilai E yang bersama dengan 0 dan yang paling besar adalah A dengan nilai 4 untuk IP semester ini paling tinggi adalah 4 paling sedikit adalah 0 jadi nanti semua mata kuliah nanti akan dinilai kemudian digabungkan nilainya jika jika semua mata kuliah itu nilainya A maka akan mendapat IP 4 kemudian walaupun perkuliahan di semester 1 Akademik 2020 ini masih menggunakan perkuliahan dari mahasiswa wajib mematuhi peraturan mengenai kedisiplinan perpakaian sosok panah dan mentaati segala peraturan yang berlaku di Kuntas Ekonomi dan Sosial Ujian di Jawa Kemudian untuk mahasiswa yang mungkin tidak bisa mengakses e-learning karena mungkin lupa pasport lupa username tidak bisa mengakses kordik karena lupa pasport lupa username dan lain-lain ini bisa menghubungi bagian akademik yaitu Bapak Surani dengan nomor HP yang ada di layar Kemudian untuk pembelajaran dari Depoddy Management ini menggunakan berbagai macam media dengan media utama sebagai berikut media utama pembelajaran dari yang ada di Product Management adalah e-learning fast menjadi jadi semua materi kemudian soal latihan dan lain-lain akan di approach e-learning jadi media utamanya e-learning maka presensinya juga di e-learning nah quiz juga akan ada di e-learning diskusi di e-learning kemudian soal UTSS akan di upload melalui e-learning jadi jangan sampai hari pertama ini tidak bisa membuka e-learning misalkan pada hari Jumat Sabtu dan Minggu sudah bisa mengakses e-learning sehingga pada hari Senin ketika sudah mulai tidak ada kesulitan lagi dalam mengakses e-learning kemudian untuk membantu e-learning persenya ini dosen-dosen kadang-kadang menggunakan media lagi seperti Google Classroom WhatsApp Zoom Meeting dan lain-lainnya nah ini setiap dosen akan punya cara-cara masing-masing untuk pembelajarannya jadi nanti mahasiswa tinggal mengikuti saja nah kalau misalnya ada kesulitan lakukan saja menghubungi dosen pengaku selama selama pembelajaran dari mahasiswa diharapkan mengetahui dan melakukan etiket pembelajaran dari yang pertama adalah ketika pembelajaran dari menggunakan Zoom Meeting atau menggunakan Zoom Meet dan lain-lain ini mahasiswa wajib menggunakan paksaian yang berjalan jadi jangan sampai menggunakan kaos kemudian yang kedua bertutur kata sopan kemudian saling menghormati antara atau mahasiswa dengan mahasiswa yang lain kemudian juga menghormati dosen dan ketika menggunakan media Zoom Google Meet dan lain-lain ini wajib mengikuti pembelajaran dari dari awal ke akhir dengan cara mengaktifkan fitur video di Zoom atau di Google Meet dan lain-lain nah jika menggunakan e-learning juga harus mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir kadang-kadang dosen itu untuk mengejah mahasiswa ini masih aktif mengikuti pembelajaran maka akan biasanya mengajukan pertanyaan baik ketika awal maupun tengah setengah ataupun akhir sehingga nanti akan bisa dicek mana yang mengikuti dari awal sampai akhir ataupun yang tidak mengikuti dari awal sampai akhir kemudian ketika menggunakan Zoom Google Meet dan lain-lainnya maka mahasiswa wajib mematikan microphone kecuali jika mahasiswa presentasi ataupun waktu diskusi dimulai jadi ini untuk meminimalisir suara-suara yang berisik ketika pembelajaran kemudian ketika mahasiswa akan menghubungi dosen ada cara yang dilakukan yang pertama adalah ada salah membuka kemudian ada perkenalan diri kemudian jelaskan tujuan secara singkat padat dan jelas kemudian ajukan pertanyaan dan yang terakhir adalah penutup jadi tujuannya adalah supaya dosen mengetahui siapa yang menghubungi kemudian apa yang menjadi tujuan mahasiswa tersebut hingga nanti dosen bisa membantu menyelesaikan masalah ataupun bisa membantu mahasiswa ini ketika misalnya ada soal yang tidak bisa dikerjakan atau misalnya ketika tidak bisa mengakses pembelajaran dari maka dosen akan tahu solusinya bagaimana kemudian pembelajaran dari ini mungkin akan sangat-sangat berbeda dengan pembelajaran tatas buka pada ununya tetapi sebenarnya dengan pembelajaran dari misalnya ini bisa menggunakan sumber-sumber materi dari dosen baik dalam EPT maupun video dan lain-lain dan juga bisa menggunakan sumber belajar ini external seperti browsing kemudian youtube dan lain-lain sehingga mahasiswa itu secara langsung dan tidak menggunakan teknologi informasi kemudian dengan pembelajaran dari dan kemampuan mahasiswa untuk mengakses internet ini akan meningkatkan kompetensi mahasiswa sendiri kemudian dengan pembelajaran dari kemudian dengan SCL ini akan mendorong mahasiswa menjadi pembelajar sepanjang hayat dan kemudian dengan pembelajaran dari dan mengakses internet kemudian menggunakan aplikasi dan lain-lain ini akan membuat mahasiswa ini mampu untuk menghadapi perkembangan pengetahuan teknologi dan inovasi yang semakin besar nah ketika menggunakan pembelajaran dari kita akan dari buku pengetah itu ke media seperti laptop komputer kemudian hp sehingga akan sangat-sangat berbeda nah maka mahasiswa harus ada penyesuaian ya jadi bagaimana untuk mengakses e-learning bagaimana untuk browsing bagaimana untuk melihat modul kemudian untuk melihat youtube dan memcerna apa isinya jadi dalam pembelajaran dari ini yang tadinya adalah dosen sebagai pengajar dalam pembelajaran dari ini dosen sebagai fasilitator kemudian masiswa yang tadinya hanya duduk dan mengenakan dosen untuk mengajar dan pembelajaran dari ini mahasiswa akan mencoba dan melihat banyak hal atau banyak materi yang akan ada di berdebaran di internet boleh ada yang pengetahuan yang ada di internet sehingga mahasiswa akan bertambah pengetahuannya bertambah kemampuannya dan kompetensinya kemudian dalam pembelajaran dari membelajar SCL ini sebenarnya ada tiga tahap yang harus dilakukan oleh mahasiswa yaitu sebelum persemuan setelah pertemuan dan setelah pertemuan nah pada pembelajaran tradisional ini biasanya kalau dikelaskan hanya menyajikan materi tanya jawab diskusi kemudian dan raguman kemudian di rumah mengajarkan segala dan soal percobaan penyelidikan dengan pembelajaran dari SL ini nanti sebelum pertemuan mahasiswa ini akan mencari sumber belajar akan mencari materi-materi di luar dari buku oh ternyata saya di buku tidak terlalu jelas maka saya harus ngapain saya berarti akan mencari sumber materi dari internet kemudian akan membuat checklist tentang raguman-raguman apa yang saya dapatkan dari materi bab ini kemudian jika mahasiswa tidak tahu kok saya tidak tahu ya apa maksudnya yang ada di buku maka mahasiswa bisa membuat pertanyaan nah ketika pertemuan maka mahasiswa ini akan sharing temuannya pertanyaannya nah antara mahasiswa satu dan yang lain ini akan mencari solusi mencari temuan baru mencari apa namanya penyelesaian sehingga tadinya kurang paham menjadi paham nah setelah itu di rumah setelah berkuliahan maka mahasiswa akan diberi buku seolah dosen kemudian mahasiswa juga akan membaca lagi materi yang sudah ada dan sehingga menambah pengetahuan lagi dari yang tadi sebelum kuliah ini pengetahuannya mungkin masih 20% 30% setelah kuliah mungkin bertambah menjadi 60% nah kalau ada tugas mengulang kembali materi yang ada atau materi yang ada akan bisa sampai 90% jadi ketika perpuliahan di prodi manajemen usahakan sebelum pertemuan sudah membaca buku atau membaca materi dalam bentuk PPT atau browsing materi yang ada di internet hingga ketika dikelak sudah siap untuk berdiskusi sudah siap untuk sharing kemudian sudah siap untuk presentasi untuk studi kasus dan lain-lain dan kemudian ketika di rumah setelah perkuliahan mengerjakan tugas itu sudah lebih tahun hingga bisa mengerjakan tugas dan kemudian ketika ada quiz di kelas maka akan bisa mengerjakan jadi akan ada tambahan pengetahuan yang banyak dari sebelum kuliah sampai sebelum kuliah begitu pemaparan saya tentang belajaran semester kali ini semoga semester ini diikuti dengan baik nilai-nilainya bagus dan masih suka mendapat tambahan pengetahuan yang banyak di semester saat ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo keluarga baru salam hangat dari kami Himpunan Mahasiswa Manajemen Unjani Jogja kebutuhan akan organisasi yang perlu menaungi seluruh kegiatan Mahasiswa Manajemen Unjani khususnya untuk meningkatkan soft skill dan memaksimalkan potensi melatar belakangi sebentuknya organisasi ini Himman Himpunan Mahasiswa Manajemen Unjani Jogja berlandaskan kekeluargaan profesionalisme integritas dan bidang ilmu Himman terus berkembang untuk menjadi lebih baik dan melayani keluarga manajemen dengan lebih baik Manajemen merupakan bidang ilmu yang sangat berguna dalam hal pemerganisasian perencanaan aktualisasi dan pengenungan Kenapa harus memilih manajemen karena disini kita akan belajar bagaimana menjadi seseorang yang memiliki skill entrepreneur seperti leadership marketing serta organisasi manajerialnya sukses bersama keluarga manajemen Unjani Yogyakarta Mari bergabung bersama keluarga manajemen Unjani Yogyakarta Mari sukses bersama keluarga manajemen Unjani Yogyakarta Mari sukses bersama keluarga manajemen Unjani Yogyakarta sukses bersama keluarga manajemen Seseorang yang memilih manajemen Unjani Yogyakarta Menjani Yogyakarta Menjani Yogyakarta Menjani Yogyakarta Menjani Yogyakarta Menjani Yogyakarta Menjani Yogyakarta